Karena kita semua, siapapun kita, kita adalah manusia-manusia yang menghadapi ketidakberdayaan. Tambahan pelajaran kita pada saat ini adalah bagaimana kita semua, siapapun kita, siapapun Anda, apakah Anda seorang yang terkenal, orang yang tidak terkenal, orang yang kaya, tidak kaya, dan lain sebagainya. Kita semua mengakui ada batasan-batasan kehidupan kita. Ada ketidakberdayaan-ketidakberdayaan kita. Apapun yang kita coba lakukan untuk menutupinya, segala ketidakberdayaan kita, pasti ujung-ujungnya kita tidak berdaya. Ujung-ujungnya kalau Yesus belum datang, saya itu akan tidak berdaya pada saat kematian menjemput saya. Kita semua itu dikatakan tidak berdaya. Kita semua menghadapi powerless. Kenapa? Apa arti powerless menurut William Webster? Powerless atau tidak berdaya artinya, kita tidak memiliki kekuatan atau sumber daya yang mencukupi. Misalnya seperti korban yang tidak berdaya. Ada orang yang dibunuh. Ada orang yang dibunuh oleh orang lain. Tadi saya baru mendengar, saya baru tahu di Indonesia ada berita hebat tentang pembunuhan. Pembunuhan dilakukan para jenderal. Saya kaget, saya mendengar. Baru-baru saya baru mendengar hari ini. Dan itulah, pada saat itu kita melihat bagaimana dia menghadapi kematian, bagaimana orang-orang kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dan bukan itu saja, ketidakberdayaan itu adalah apa ya? Kita tidak memiliki otoritas atau kapasitas untuk bertindak. Saya baru mendengar yang tadi peristiwa tadi, pendeta muda tulus sampaikan pada saat kami makan malam tadi ya. Dikatakan peristiwa yang terjadi di Indonesia ada begitu banyak orang-orang yang, waduh kok selama berapa hari ini kok tidak, seperti tidak berdaya untuk menegakkan hukum sehubungan dengan pembunuhan tersebut. Itu ketidakberdayaan. Siapapun itu Anda, apakah Anda seorang pemimpin negara sekalipun, kadang-kadang Anda harus menghadapi tantangan-tantangan dari pihak-pihak yang tidak ingin ada perubahan, dan kadang-kadang pemimpin negara sekalipun bisa-bisa, bisa-bisa, merasa tidak berdaya. Merasa tidak berdaya. Itulah yang terjadi mungkin di Indonesia saat ini, yang saya baru dengar tadi. Yang kita semua hadapi adalah powerlessness. Kita merasa tidak berdaya pada saat COVID-19. Pada saat COVID-19 terjadi, ada pangeran-pangeran putri-putri yang ada di Eropa, ada yang kena COVID-19 mati, walaupun mereka kaya. Tapi karena waktu itu, waktu itu belum ada vaksin, waktu itu belum ada obat-obat yang dapat membantu orang yang kena COVID-19. Waduh, kita merasa sangat tidak berdaya. Takut sekali saya bahkan keluar dari rumah. Dan akibat daripada COVID-19 ini telah menyebabkan banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi. Kenapa? Kita tidak bisa kontrol hal-hal yang tadinya kita bisa kontrol. Kita sekarang tidak bisa. Terjadilah perubahan-perubahan oleh sebab ketidakberdayaan itu dalam pemikiran manusia. Jadi misalnya, tadi ada orang yang ulang tahun, saudari Gladys ulang tahun, gantinya kita tiup lilin sekarang apa ya? Dikipas lilinnya. Kenapa? Karena COVID itu tidak ada lagi yang mau blow. Tiup lilin itu sudah hilang. Jadi itulah perubahan-perubahan yang telah terjadi. Kenapa? Karena sekali lagi, perubahan itu supaya kita dapat mencoba untuk mengontrol ketidakberdayaan, pengalaman ketidakberdayaan yang terjadi di waktu yang lalu. Nah, pada saat kita merasa tidak berdaya, tentu saja ada perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi kalau dari segi secara pribadi, penyelidikan demi penyelidikan cukup menarik ya. Menyatakan bagaimana perasaan ketidakberdayaan itu seringkali menyebabkan bahwa kita itu tidak dapat bangkit. Menyebabkan kita tidak berdapat bangkit. Kita tidak dapat berubah pada saat kita merasa tidak berdaya. Pada saat kita merasa putus asa. Pada saat kita merasa kecewa atau apapun dan kita sudah terpuruk dengan kata lain. Kita terpuruk. Biasanya orang kalau terpuruk ya tidak ada pilihan lain selain bangkit. Tetapi itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Nah, kenapa? Ada satu artikel yang dikutip oleh Stanford Business Journal. Tetapi artikel ini ditulis oleh beberapa ahli yang mengadakan research bagaimana mereka menurut pelidikan ini bahwa ada yang disebut dengan istilah powerlessness paradox. Berdasarkan artikel A Sense of Powerlessness Foster System Justification, Implication for Legitimation of Authority, Hierarchy, dan Government. Disebutkanlah ada powerlessness paradox. Ada paradoks dari ketidakberdayaan. Kenapa? Karena biasanya kita pikir kalau orang yang putus asa yang tidak berdaya, bahkan mereka akan berteriak untuk merubah. Untuk mencari perubahan. Tetapi yang terjadi, paradoksnya, kalau kita itu berada dalam keterpurukan yang mendalam, kita berada dalam satu situasi kita tidak berdaya, justru kita tidak mau berubah. Atau merasa kita mencari justification, mencari alasan-alasan supaya kita ya udah gak usah bergerak di tempat aja. Gak usah mengadakan perubahan. Dan itulah sebabnya para diktator, diktator, government, dan lain sebagainya, diktator itu membuat bagaimana caranya supaya masyarakat itu tidak berdaya, dan mereka sajalah yang apa? Yang berkuasa. Nah ini menarik. Artikel ini, artikel ini kemudian di Stanford itu kemudian buat satu artikel lainnya, yang katakan, yang powerlessness paradox, dikatakan bahwa peneliti-peneliti di saat ini mendapati bahwa the feeling of powerless, perasaan, perasaan kita tidak berdaya, itu akan menuntun orang untuk apa? Untuk memberi dukungan kepada sistem-sistem yang tidak membantu mereka. Jadi pada orang pada saat manusia, kenapa orang-orang kok, Anda bisa lihat ya, misalnya di negara-negara yang otokratik, yang diktator-diktator, diktatornya itu kok bisa lama sekali ya. Di negara-negara demokrasi, kayak Filipin itu, waduh pada saat kita berada di demokrasi, waduh pergantian presidennya cepat. Tapi di negara diktator, wah pemerintah yang diktator itu bisa sampai 32 tahun, sampai 50 tahun, dan seterusnya. Kenapa? Karena orang-orang yang berada di dalam keadaan ketidakberdayaan, mereka itu tidak mau bergerak, dan mereka akan menyokong diktator-diktator tersebut. Mereka pikir, aduh ini memang inilah nasib saya, inilah keadaan saya. Inilah keadaan saya. Jadi contohnya, di tempat bekerja, oke lah itu di negara-negara diktator, di tempat bekerja, ada orang yang mungkin gajinya apa ya? Gajinya minimum. Gajinya minimum. Mungkin dia punya kemampuan, dia punya hasil pekerjaan itu seharusnya gajinya tinggi. Tetapi karena dia merasa tidak ada pilihan lain, dia merasa tidak berdaya, maka dia apa? Dia terima saja, dia nerimo, orang Jawa bilang. Dia akan nerimo. Dia akan berkata bahwa manajernya itu, oke, manajer saya itu baik kok. Ya karena dia sangat bergantung di pekerjaan tersebut. Dalam ketidakberdayaannya, dia nggak bisa bikin apa-apa. Dia bilang, oh manajer saya itu baik. Ya saya sudah cukup dibayar dengan cukup lah ya. Ya dia nerimo. Dia nerimo aja gitu ya. Jadi itulah ya. Inilah, the sense of dependency is precisely what propels those who feel powerless to see the status quo as legitimate. Jadi pada saat orang merasa tidak berdaya, mereka berpikir bahwa ketidakberdayaan mereka itulah, ya itu yaudah begini aja lah. Yang penting hidup ya. Yang penting jalan aja kehidupan. Dan apa masalahnya? Masalahnya ini bukan hanya di masalah politik dalam negara, tapi di rumah tangga. Istri pada umumnya, atau suami kan ada juga mungkin. Tapi istri yang dianiaya. Istri-istri yang dianiaya dalam rumah tangga, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka nggak punya pekerjaan. Udah puluhan tahun mereka hanya bergantung pada suami. Nggak tahu mau kerja di mana. Nggak tahu mau bikin apa lagi. Jadi begitu mereka dianiaya oleh suaminya, mereka nerimo aja. Ya udah. Ya udah. Terima aja ya. Mungkin daripada saya kalau diceraikan atau saya berpisah dari suami, saya nanti gimana hidup saya nih ya. Ya udah terima aja ya. Ini mengapa beberapa orang tetap di hubungan yang berhubungan. Bukan hanya banyak orang yang merasa yang tidak membantu, menghindari perubahan yang akan membantu mereka, tetapi mereka berdoa bahwa hal-hal sebenarnya sudah cukup baik. Jadi gantinya mereka ingin keluar. Padahal suaminya sudah apa? Sudah menganyaya dia. Suaminya sudah hugel-hugel. Ya artinya main wanita kiri-kanan tapi dia terima aja. Karena dia nggak mau ada perubahan ya. Karena dia pikir ya udah lah lebih baik mungkin keadaan saya daripada kalau saya di pinggir jalan hidup saya. Itu-itu masalahnya ya. Jadi dengan ketelahat, pada saat orang-orang where people feel powerless, they are less likely to resist. Pada saat kita merasa tidak berdaya, tidak berkuasa, maka kita tidak akan menolak keadaan kita. Kita terima saja keadaan kita. Kita terima saja keadaan kita. Tentu saja. Ini dari sudut apa ya? Pembahasan research ya. Poinnya adalah, bahwa tentu saja, kita semua itu tidak berdaya sesuatu di hadapan dosa. Tetapi bukan berarti kita harus terima. Jadi jangan kita hanya berpikir seperti the powerless paradox ini ya. Orang-orang yang tidak berdaya, tetapi mereka hanya menyokong keadaan mereka yang tidak berdaya. Jadi kalau Anda berada dalam keberadaan dosa, jangan, ini kalau saya mau hubungkan dengan pelajaran kita, kalau kita dalam keadaan berdosa, jangan kita pikir, aduh, yaudah beginilah nasib saya, saya nggak mungkin saya beromba, saya nggak mungkin menghadapi kuasa setan, yaudah saya terima saja lah. Ya kalau biarpun saya nggak hidup selama-lama saja dengan Tuhan, ya itu saya terima. Ya memang keadaan saya memang sudah begitu. Nggak boleh begitu, sesudah. Betul, betul. Tuhan katakan bahwa kita itu tidak berdaya, Tuhan katakan kita tidak berdaya. Kita memiliki ketidakberdayaan. Yesus berkata, dalam Yohanes 15, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kita semua tidak berdaya menghadapi dosa. Kita tidak dapat membuat perubahan dalam kehidupan kita. Walaupun seperti Rasul Paulus, Rasul Paulus katakan, apa yang baik, itu yang aku ingin buat, tapi aku tidak dapat buat. Aku tidak dapat buat. Justru yang tidak baik, yang aku tahu tidak boleh aku buat, itu yang aku buat. Rasul Paulus katakan dalam Roma 7. Dan ayat 18, dia katakan apa? Sebab aku tahu, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Betul, kita itu powerless. Kita tidak berdaya, sesudah. Tidak ada yang berdaya di antara kita. Siapa yang bisa mengalahkan setan? Setan itu lebih tua dari kita, sesudah. Lebih ahli dari kita. Apa yang kita pikir, kita bilang, oh gampang, saya gampang untuk mengalahkan cobaan setan. Anda bilang begitu, aduh itu, Anda sedang apa ya? Anda sedang melawan, satu kekuatan yang tidak dapat kita kalahkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, harus ada Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga bukan lagi aku, kolosnya 2.20, bukan lagi aku yang hidup dalam aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya tidak tulis lagi ayatnya ya. Tapi itulah ya. Kenapa? Kalau dalam diri kita sendiri, kita tidak berdaya. Menghadapi tantangan, menghadapi masalah hidup, menghadapi masa depan kita. Waduh, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Tetapi, ada begitu banyak yang Allah dapat lakukan. Ada begitu banyak yang Allah dapat lakukan. Itulah sebabnya. Yang dikatakan dalam 2 Korintus 4, ayat 7-8, katakan, tetapi harta ini kami punya. Harta ini, kebenaran Kristus, kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus katakan. Harta ini, keselamatan itu, kasih karunia Tuhan. Harta itu adalah apa yang Tuhan berikan. Harta ini kami punya dalam benjana tanah liat. Supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu, berasal dari Allah. Bukan dari diri kami, dari diri saya. Saya menghadapi coban setan, K.O. saya sesuara. Kalah kita semua. Terus sebabnya, kekuatan itu berasal dari Allah. Dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus apa. Putus asa. Karena kekuatan kita itu, bukan dari manusia. Kekuatan kita itu dari Allah. Harta tersebut, yang kami punyai dalam bejana tanah liat. Apa artinya itu ya? Harta dalam bejana tanah liat. Artinya ya, pada zaman Alkitab, tidak ada bank untuk menyimpan harta. Seperti zaman ini ya. Jadi orang-orang akan menyembunyikan barang-barang berharga, seperti gulungan kitab. Gulungan kitab itu dianggap berharga waktu lalu. Itu di dalam bejana. Ditaruh dalam bejana. Dan harta benda mereka itu, seperti barang-barang berharga, dan harta benda mereka itu ke dalam wadah penyimpanan sehari-hari, seperti bejana tanah liat yang kemudian disimpan di tempat rahasia atau dikumur di dalam tanah. Itulah sebabnya. Tahun 1945-1947, ditemukanlah Dead Sea Scroll. Scroll di Laut Mati yang ditemukan di goa-goa oleh para orang-orang Beduin. Itulah di dalam bejana-bejana, itulah scroll, itu berharga. Dan situlah. Yang berharga itu disimpan oleh bejana. Bejana apa? Bejana itu seringkali tidak sempurna. Bejana itu seperti apa? Berarti kita lihat. Itulah kita. Itulah kita semua. Kita bagaikan bejana yang gampang rusak, gampang pecah, tidak sempurna, dan lain sebagainya. Tetapi kekuatan Tuhan dalam kita, kekuatan Tuhan yang ada di dalam kita, itulah yang apa? Itulah yang sesungguhnya. Kita ini hanya sebagai apa? Penerima. Penerima daripada kekuatan tersebut. Jadi dengan kata lain, kekuatan kita untuk menghadapi tantangan dosa, untuk menghadapi tantangan rumah tangga, menghadapi tantangan apapun, bukan oleh kuat-kuasa kita. Tidak bisa. Tidak bisa kita akal-akalan, tidak bisa kita mencari jalan keluar, oh saya akan bikin ini-ini dengan uang saya kiri-kanan untuk menghadapi masalah masalah kerohanian saya. Saya akan bayar gereja, bangun gereja, saya akan bayar pendeta supaya saya jadi apa? Saya memiliki ketenangan rohani. Oh, tidak bisa. Anda tidak bisa bayar pendeta, kasih pendeta kiri-kanan, dan lain sebagainya. Itu tidak memberikan apa? Damai ya. Damai kita. Hanya dari apa? Hanya dari apa yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan. Jadi keberdayaan Allah itulah yang memberdayakan kita. Nah, keberdayaan Allah, kekuatan Allah-lah yang memberdayakan, yang menyebabkan kita kuat. Mari kita baca kembali. Tadi kita cuma baca sampai ayat ke-8 ya. 2 Korintus 4, 7-11. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kekuatan untuk apa? Yaitu pada saat kita apa? Pada saat kami ditindas, kami tidak terjepit. Pada saat kami apa? Habis akal, namun kami tidak putus asa. Ayat 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus, kebangkitan Yesus, juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Jadi pada saat kita ditindas tanpa kebangkitan Yesus, kita itu mati terus. Tidak ada harapan kita. Tidak ada harapan. Tetapi pada saat kita menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan kita, dan kita melihat Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit. Pemahaman Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit apa artinya? Bahwa dia apa ya? Dia mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Dia mengampuni kita dari segala dosa kita. Dia akan memuliakan kita. Kita yang diani orang berdosa akan dimuliakan. Dialah sahabat kita. Dia tidak mati. Dia sekarang berada di samping kanan Bapak untuk menjadi pengantara bagi kita. Doa-doa kita itu dia buat supaya dapat diterima. Dengan kata lain, oleh Bapak. Dengan kata lainnya. Kebangkitan Yesus itu juga membawa kita untuk apa ya? Untuk mempunyai kekuatan dari kebenaran firmannya. Banyak lagi. Anda bisa fill in the blanks. Apa yang kebangkitan Yesus telah lakukan bagi kita. Supaya apa? Supaya kehidupan yang kebangkitan tersebut menjadi nyata. Pada saat kebangkitan Yesus nyata dalam diri kita. Apa artinya? Itulah yang ayat-ayat kita sering katakan ya. Yaitu 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu setan. Setan akan selalu berusaha untuk mencuri, membunuh, dan minasakan. Tapi Yesus. Yesus datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan hanya nantinya. Tapi the power of resurrection itu adalah apa ya? Adalah hal yang dapat kita miliki sekarang. Adalah hal yang dapat kita miliki sekarang. Jadi itu-itulah dasar daripada apa ya? Kebangkitan Yesus tersebut. Nah pertanyaan seperti tadi ditanyakan. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya bukan hanya saat ini kita mendengarkan ayat-ayat ini, pembahasan ini, lalu kita bilang, Waduh, kundi Tuhan. Kita akan dapat kekuatan dari Tuhan. Kita dapat kekuatan. Bagaimana supaya kekuatan itu terus menerus menjadi bagian kita? Bagaimana supaya kekuatan itu terus menerus konstan di dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah, mari kita lihat kepada sumber kekuatan itu terus menerus. Seringkali kita tidak konstan, karena begitu kita keluar dari acara ibadah ini, kita kembali melihat akal-akalan yang kita buat. Kita kembali melihat diri kita, apa yang kita buat. Bisa buat. Mungkin backingan kita, harta kita, dan lain sebagainya, yang bisa membawa kita keluar dari masalah untuk mendapatkan kedamaian di dalam dunia ini. Tapi bukan itu semua yang membuat kita damai. Yang dapat membawakan kita kedamaian. Iman yang sempurna, kedamaian yang sempurna, hanyalah melalui Yesus. Ibrani 12, ayat 1-2. Kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Beban penderitaan, beban kedukaan, beban masalah rumah tangga, apalah-apalah yang Anda miliki. Dan bukan hanya itu saja. Tinggalkan beban dosa yang merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagaimana caranya supaya kita dapat terus konsisten dalam perlombaan? Bagaimana seorang pelari, pelari yang berlomba? Apakah pada saat dia berlali, dia berhenti untuk tidur, dia berlari sedikit untuk bikin ini, main game, setelah sebagainya. Matanya ke kiri, matanya ke kanan. Enggak ya. Orang yang berlomba, apa yang dia lakukan? Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib, ganti suka kita yang disediakan bagi dia. yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta alat. Yesus mendapatkan sukacita, walaupun dia harus mati di kiri salib, tapi yang dia pikirkan pada saat dia memikul salib, apa yang dia pikirkan juga. Bukan hanya penderitaannya juga, tapi dia sudah tahu dia akan menderita. Cuman yang dia bilang, Eli lama sabah tani itu kan karena dia tidak pernah berpisah dengan Bapak. Tapi pada saat dia memikul salib, dia tahu, hari ketiga dia akan bangkit. Dia sudah mengetahui bahwa apa yang dia lakukan itu akan membawa umat-umat manusia saudara dan saya kepada keselamatan. Dia sudah tahu. Jadi apa yang dia beban, yang dia pikul itu, dia pikirkan akhirnya, dia pikirkan ujung-ujungnya, dan ujung-ujungnya adalah sukacita. Demikian juga dengan saudara dan saya. Apapun tantangan kehidupan kita, mari kita pikirkan ujung-ujungnya apa. Saya dalam keadaan sakit, saya akan mati. Tapi ujung-ujungnya apa? Saya ada masalah rumah tangga. Saya tidak tahu bagaimana caranya saya mengatasi ini. Tapi pikirkan, bersama dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ujung-ujungnya itu bagaimana saudara? Apa yang akan terjadi? Itulah lagu yang kita sering nyanyikan. Pandanglah pada Yesus. Oh soul, are you weary and troubled? Jiwa yang kita yang terganggu. Tidak ada terang di kegelapan yang kita dapat lihat. Tapi ada light untuk melihat ke kegiatan. Tapi pada saat kita memandang Yesus, ada terang. And life more abundant and free. Dan kehidupan yang penuh, berkelimpahan dan bebas. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim. Apapun itu. Apapun kegelapan yang Anda hadapi. Apapun masalah yang kita hadapi. Masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah keuangan. Pada saat kita memandang wajah Yesus. Kecil semua masalah-masalah itu ya. Mungkin kita merasa penderitaan kita besar. Mari kita lihat wajah Yesus di kayu salut. Pada saat dia mengucurkan darah, mengembuskan nafas terakhir untuk kita. Adakah masalah kita itu lebih besar dari masalah Yesus? Turn your eyes upon Jesus. And the things of earth will grow strangely dim. Masalah-masalah dunia. Hal-hal dunia itu akan menjadi apa? Gelap. In the light. Karena digantikan dengan terang daripada apa? Kemuliaan dan rahmat daripada Yesus. Ada satu meme atau satu foto yang sangat menggugah banyak orang dari film yang dibuat oleh Mel Gibson. Yaitu film The Passion of the Christ. Inilah satu film yang banyak menggugah umat manusia. The Passion of Christ. Apa yang terjadi saat-saat menjelang kematian Yesus? Itu di direct sutradaranya adalah Mel Gibson. Dan pemain sebagai Yesus adalah Jim Caviezel. Dia aktor daripada Yesus. Jadi ini menjadi satu foto yang orang bayangkan, aduh bagaimana kalau Yesus yang saya pandang itu ada di samping saya. Dengan berlumuran darah. Begitu menyentuh foto ini. Tetapi sebenarnya yang lebih menyentuh dari film The Passion of the Christ adalah apa yang terjadi dengan aktor yang memerankan Judas. Aktor yang bernama Luca Leonello. Inilah aktor yang memerankan Judas. Judas ini diperankan oleh aktor Italia yang bernama Luca Leonello. Dan Luca Leonello itu, dia pada saat dia diambil untuk menjadi pemeran Judas di film The Passion of the Christ. Dia adalah seorang ateis. Yang mahu kepada orang-orang yang beragama. Tapi itulah yang diinginkan oleh Mel Gibson. Saya membutuhkan orang yang marah kepada Yesus. Yang marah kepada ateis. Jadi dipanggil Luca Leonello. Sengaja dipanggil seorang ateis ini untuk menjadi apa? Untuk memerankan Judas. Dan dia memerankan Judas dengan baik. Pada mulanya, waktu dia masih kecil, Luca Leonello itu adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kemudian dia menjadi apa? Dia mengalami masalah demi masalah demi masalah dalam hidupnya. Dan dia katakan, Tuhan itu tidak ada. Dan dia menjadi seorang aktor Italia. Dan dia menjadi marah dengan Tuhan. Allah oleh sebab penderitaan-penderitaan yang dihalami waktu dia kecil dan lain sebagainya. Lalu diperankanlah dia menjadi pemeran Judas dalam film The Passion of the Christ. Setiap hari dalam pembuatan film tersebut, dia melihat mungkin wajah Jim Caviezel yang memerankan Yesus. Dia melihat bagaimana itu diperagakan keadaan-keadaan terakhir menjelang kematian Yesus. Dan dia melihat, waduh ternyata masalah-masalah saya yang saya alami. Waktu saya masih di kampung saya di Italia. Tidak sebanding dengan masalah yang Yesus anak Allah ini alami. Dan apa yang terjadi? Setelah film The Passion of the Christ ini selesai, Luca Lionello kembali percaya kepada Yesus. Kembali bertobat. Kenapa? Karena di sepanjang pembuatan film The Passion of the Christ, dia melihat terus kisah mengenai siapa? Kisah mengenai Yesus. Saya tidak sedang mencoba untuk mengajak Anda untuk menonton kembali film The Passion of the Christ. Tapi poinnya adalah orang dunia saja yang membuat film tentang Yesus saja dapat berubah pada saat mereka kembali mengenang peristiwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus bagaimana dengan kita. Seringkali kita selalu hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Tapi marilah kita minta untuk mengajak kita apa? Marilah Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Looking unto Jesus. Menurut New King James Richard, Amplified Bible katakan apa? Looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus. Memalingkan muka dari semua yang akan mengganggu kita dan memfokuskan mata kita kepada Yesus. Ya, tentu saja. Kita mengalami penderitaan. Kita mengalami duka cita. Kita mengalami masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan. Masalah ini, masalah itu, dan lain sebagainya. Gantinya kita berfokus kepada masalah kita. Kenapa kita tidak berfokus kepada Yesus? Corrie ten Boom yang menderita pada saat dia berada di kamp konsentrasi Nazi di Jerman. Dia menjelaskan tentang the power of focus tersebut. Kuasa dari memandang tersebut. Dia katakan apa? Kutipannya dari Corrie ten Boom. Jika Anda melihat dunia, Anda hanya akan mendapatkan tekanan. You will be distressed. Lihat masalah di dunia, masalah kelaparan, masalah pembunuhan ini oleh general ini, dan itu di Indonesia, dan lain sebagainya. You will be distressed. If you look within you, kalau Anda melihat diri Anda sendiri, you will be depressed. Aduh, saya ini siapa? Kok saya ini orang berdosa yang tidak pernah keluar dari dosa saya? Saya ini adalah suami, atau istri yang sedang dianyaya oleh suami, dan lain sebagainya. You will be distressed. Kita akan apa? Pada saat kita melihat dalam diri kita, kita akan mendapatkan kegunahan. Tetapi, tetapi, but if you look at Christ, you will be at rest. Tetapi jika Anda melihat pada Kristus, Anda akan mendapatkan ketenangan. Marilah, kita melihat dengan mata yang tertuju. kepada Yesus yang telah hidup. Yesus yang telah bangkit. Agar supaya apa? Saudara dan saya dapat bangkit daripada keadaan kita saat ini. Keadaan keberdosaan kita. Tekanan-tekanan kehidupan kita. Dan memiliki kehidupan yang penuh di dalam Yesus. Saya bahkan di dalam nama Yesus. Amin. Bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Kisdak untuk acara ibadah malam. Pada saat ini, waktu New Jersey, Pagi Waktu Indonesia.